Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi, sejatinya bila ingin menuduki jabatan kita harus diadakan uji kompetensi baik dalam jabatan fungsional ataupun jabatan struktural tertentu untuk itu, berbicara mengenai uji kompetensi di dalam jabatan telah hadir di studio podcast kami Ibu Endang Kartika Hardiana SIPMSI dengan inovasinya UKOMEN dari BPSDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Apa sih UKOMEN? Anda penasaran? Langsung saja kita sapa Ibu Endang Selamat datang Ibu Endang di acara kami One Day One Innovation Terima kasih Mbak Indi Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah sehat Masih AWFO ya? Iya masih Mbak Walaupun kita bekerja? Iya 50% 50% Kalau Eselon 2 dan 3 Masuk setiap hari Wajib masuk Wajib masuk Nah dalam pengaturan ini tentunya untuk standar protokol kesehatan ya Benar Supaya kita save juga lingkungan kita juga save Iya Masalahnya dimana-mana sekarang kan? Corona dimana-mana Jadi kita perlu imun memang Betul Imun yang terbaik Dan menjaga juga Insya Allah Bisa menghadapi seluruh tantangan virus Imun dulu ya Imun dulu dikuatkan Ya imun dulu dikuatkan Baik Ibu UKOMEN Apa sih UKOMEN ini Ibu? Dan apa latar belakang inovasi ini diluncurkan? Sebenarnya UKOMEN itu pengembangan uji kompetensi pada BPSBMD Provinsi Sumatera Selatan Kalau latar belakangnya kita lihat berdasarkan Dari amanah regulasi ya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sendiri Kemudian ada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah Kemudian ada turunannya PP nomor 11 pada 2017 Kemudian sekarang sudah diganti PP yang terbaru yaitu PP 17 2020 Tentang manajemen ASN khususnya kompetensi Kemudian kami juga diatur oleh perkawalan BKN Nomor 26 tahun 2019 tentang uji kompetensi itu sendiri Jadi kemudian ada kinerja ASN sekarang bisa dilihat bahwa kita pola pikir dan kinerja ASN sekarang ini Kemudian ada lagi tentang pembaharuan pemutahiran ASN Kemudian yang pastinya tuntutan masyarakat sekarang Jadi berdasarkan itu permasalahan tersebut Maka kami mengangkat Ucommon sebagai inovasi kami Karena Pak Gubernur sudah membuat pergub nomor 39 tahun 2020 Tentang unit layanan assessment center Nah setelah itu dibuat Pak Gubernur Apa loh yang bisa dilakukan BPSDM Ini wadahnya sudah kami bentuk Nah karena itulah kita mencoba membuat suatu inovasi tentang pengembangan uji kompetensi itu sendiri Bagaimana yang sudah ada wadah tadi diberikan Pak Gubernur Dapat kita manfaatkan memang bermanfaat Khususnya untuk masyarakat semantara selatan Dalam pengembangan Ucommon ini ya Artinya pengembangan ujian kompetensi ini Tentunya banyak sekali pihak yang terlibat Benar Pihak mana saja yang terlibat Dan tentunya juga banyak asesor yang diperlukan Dan dari mana asesor tersebut Oh gitu Begini Mbak ya Kalau untuk yang terlibat Kita berdasarkan surat edaran Gubernur Untuk Kabupaten Kota Bahwa Gubernur sudah memberikan informasi Bahwa untuk uji kompetensi JPT kita istirahatkan seleksi JPT Jabatan Pimpinan Perataman Jabatan tinggi Untuk pimpinan perataman itu Bahwa selama ini kan kita kabupaten kota dan provinsi Tidak ada tempat untuk melaksanakan uji seleksi Jadi kita harus keluar daerah lah Yang ada biasanya mereka ini mengadakan di Jatinangor Punya LAN Ada LAN Asesor LAN di Jatinangor Kemudian bisa di Jogja dan di mana-mana Kemudian ada juga di swasta Kita menggunakan biasanya PTBA juga Nah itu karena alasan tersebut lah Maka mungkin Pak Gubernur punya pemikiran Coba kita bentuk wadahnya Karena BPSDM sebagai pusat pendidikan Pendidikan dan pelatihan Pelatihan ISN Kemudian dikasih wadah itu Dan kita menjalankan uji kompetensi tersebut Kemudian Mbak Tali nanyain masalah asesor ya Asesor ini kalau untuk dari BPSDM sendiri Kita memang tidak punya Karena pertama Bahwa untuk menjadi asesor itu Diberlukan waktu minimal pendampingan Menjadi tim asesor itu 2 tahun Sedangkan ini baru hampir berjalan 1 tahun Baru mau ulang tahun ini Asesoran center Kemudian jadi kita mengadakan Kerjasama asesor Jadi kita bisa menggunakan Pihak unsri Ataupun pihak polda Jadi sifatnya Yang mana Yang bisa Dan ada waktu Karena ini kan padat Jadwal polda sendiri pun Kadang juga mengadakan asesor Kemudian unsri pun Juga mengadakan asesor Jadi kita memang Anehnya padat Jadi kita sudah Memang menggunakan Masih pihak dari luar Ya Tapi BPSDM sendiri Sudah mencoba Kemarin Sosialisasi Dengan mengundang Dinas instansi yang Kalau bisa Basicnya itu Psikolog S2 Tapi memang Kalau misalnya Belum ada yang Psikolog Mungkin memang Sebagai asesor Tapi bukan Sebagai Maksudnya Pembuat soal Karena itu Jadi mereka nanti Ada di clubnya Jadi kita sekarang Sosialisasi Kemarin 6 hari Juga mengundang Teman-teman Dari Yang Nadi Bahar Kemudian ada Beberapa instansi Yang punya Serjana Psikolog Begitu Supaya Apa namanya ada Pengrekrutan Tapi Dijelaskan dulu Begini Kalau memang Mau jadi itu Saratnya Kita penuhi dulu Sosialisasi dulu Nanti pendampingan Kemudian baru Mereka nanti Di sertifikasi Apakah layak Menjadi asesor Apa itu Begitu Mbak Nah ini kan tentunya Untuk ujian Kompetasi eselon 2 Tentunya juga Yang menguji Haruslah Mempunyai Kualifikasi Di atas itu Benar Dalam hal Pengujian Untuk eselon 2 Di Femprod ini Sejauh mana Sudah Dilaksanakan Atau Dikusertakan Di Hukumnya Di BPSDM Dan kemudian Sejauh mana Dimanfaatkan Hasilnya Oleh usernya Kalau untuk Pemprod sendiri Kita sudah mulai Pada Bulan Oktober 2020 Pas begitu Dibuka Kita sudah Mengadakan JPT Kalau tidak salah Waktu itu OPD nya 11 Apa 7 OPD Jadi kita Siapa Memakai kita Itu dari BKD Provinsi Jadi mereka Tetap Kita bagi Sebenarnya BKD Yang berhak Menjawabnya Juga Mereka Tiga tahapan Pertama Administrasi BKD Provinsi Kemudian Setelah lulus Administrasi Mereka kirim Ke kita Itu yang Mau di Asesor Namanya ACC BKD Jadi mereka Biasanya Masing-Masing OPD Minimal Minimal Tiga orang Yang Jadi tidak Bisa Dia Satu orang Satu OPD Tidak bisa Harus ada Pendampingan Harus ada Pendampingan Masalah kita Mencari Nilai Dari uji Kopetensi Ketubur Layak Atau tidak Layak Nantinya Menjadi Seorang Kepala OPD Esalon 2A Dan 2B Jadi begitu Jadi setelah Kita seleksi Ini kan Dapat 8 kriteria Integritas Kerjasama Komunikasi Hasilnya Kemudian Sudah Dihasil Kemudian Kita kembalikan Kepada BKD Provinsi Tapi Biasanya BKD pun Langsung Diserahkan Kepada Ketua Pansel Biasanya Sekda Jadi mereka Setelah ujian Itu Dibahas Kemudian Ada lagi Biasanya Tes Wawancara Dengan Tenaga Hali Untuk Mencari Lagi Informasi Tentang Si OPD Tadi ASAC Yang ikut Tadi Jadi dia Memang Biasanya Tiga tahapan Jadi kita Cuma Sebatas Uji kompetensinya Jadi nilainya Layak Atau tidak Layak Kita ngusulkan Oh ini hasilnya Tiga orang ABC Nah ini hasilnya Silahkan Dikembalikan Kepada mereka Karena seleksinya pun Berdasarkan Administrasi Jangan lupa Kemudian Ada tes Menengah Wawancara Panso Lagi Baik Dalam hal Apa namanya Pelaksanaan Tentunya Banyak sekali Pihak-pihak Yang Menggunakan Sebagai usernya Sudah dari mana saja Usernya ini Kemudian Hasilnya Tentunya kan Harus Qualify Apakah Orang-orang Yang tergabung Dalam Panitia itu Bisa mengetahui Atau langsung Kepada Usernya Oke Kalau sekarang ini Kita sudah Melaksanakan Lebih kurang Kalau untuk Pemprov itu 8 kali ya Akhirnya Tentang OPD Untuk Direktur Siti Patiman Yang kemudian Setelah itu Ada seleksi Sekda Lahab Jadi Kemudian Nanti tanggal 19 Besok Akan ada Seleksi Sekda OI Kemudian Yang selesai TGUP Tenaga Ahli Pak Wali Kota Bidang Pemerintahan Pramuli Kemudian Yang sudah Masuk juga Seleksi Potensi ASN Untuk seluruh Jajaran ESELON 4 dan 3 Dari Okubimur Jadi Mereka Pemetaan Biar bisa Menetapkan Siapa-siapa Yang bisa Orang-orang yang tepat Dengan waterbakan yang tepat Iya benar Direct man and direct please Direct man and direct please Tentunya Tentunya cucok sekali Pemirsa Selamat inovasi Artinya Kita harus Menduduki jabatan Dengan latar belakang yang tepat Dan juga Dengan Kemampuan yang tepat Jangan Asal Ditudukan jabatan Tetapi kita Tidak mengetahui Atau tidak memahami Latar belakang Dari pekerjaan tersebut Benar Tentunya Tentunya Perlu Hukum ini Baik Ibu Nah untuk Jabatan ESELON 2 Sendiri gitu kan Di Pemprov ini Apakah Memang Apa namanya Ujian ini Untuk Menjaring Ke ESELON 2 Atau promosi Gitu ya Atau mungkin Karena Ini ESELON 2 nya Hasil yang tidak cocok Kemudian dirotasi Jadi yang sudah Kita Coba Dijalin Dengan BKD Provinsi Bahwa kita Sudah Dua Malah tiga ya Pertama Tentang seleksi Jabatan JPT Seleksi terbuka JPT Untuk pertama Untuk yang Memang Kosong Yang OPD nya Kosong Kemudian Mereka seleksi Dan kemudian Pak Gunur Waktu itu Membuat Gebrakan Dengan Nah yang sudah Menjabat Minimal Maksimal Dua tahun Ikut semua Itu namanya Jopit Sampai Juga Kepala Lidbang Kemudian Kan sudah Waktu itu Sudah jadi Asisten Kalau tidak salah PLA Kemudian Ibu Tarbiyah Sendiri Dengan kami Juga Disuruh Pak Gunur Ikutlah Jopit Jadi mungkin Itu Pegangan Bisa Promosi Bisa Rotasi Mungkin Selanjutnya Juga TGUPP Pak Gubernur Kemarin 34 orang Itu juga Di Untuk Perpanjangan Menjadi TGUPP Jadi mereka Seleksinya Di kita Kita masuk Di sana Prop Yang dari Unsri Juga ikut Juga ikut Jadi Begitulah Karena untuk Eselon 2 Harus Sesuai Dengan Apa namanya Keilmuan Pemimpin 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 Sekarang kan Sudah Eranya Berubah Kita Industri 4.0 Ini Harus Menyai Tujuan Dan Sikap Yang kuat Jadi Memang Harus Sesuai Dengan Motu Inovasi One day One Inovasi Baik Ini Hukum Ini Sudah Ada Dimana Saja Ataukah Istilahnya Kita Sumatera Selatan Menjadi Pionir Apa Namanya Istilahnya Di Sumatera Untuk Di Indonesia Bahwa Assessment Center Ini Ada 15 15 Assessment Center Yang Ada Dan Kita Ada Yang Termuda Tapi Kemarin Kalau Gak Salah Peringkatannya Sudah Masuk 15 10 Besarlah Kita Kan Usainya Belum Satu Tahun Jadi Memang Antara Kita Kan Di Assessment Center Ada Personilnya Khusus Yang Di SK Langsung Oleh Pak Gubernur Juga Dari Kepala BPS BMD Jadi Kita Disitu Ada Tiga Manager Kemudian Ada Staff Jadi Walaupun Hari-harinya Staff Di BPSDM Tapi Dihususkan Untuk Menjadi Personel Di Assessment Senter Jadi Memang Dipisah Untuk Jadi Sesuai Dengan Aninya Jargonnya Kita Terpercaya Dan Kompeten Itu Harus Benar-benar Menjadi PR Yang Berat Bagi Kami Pelaksana Baik Kesan Kesan Selama Pelaksanaan E-commen Kalau Pesan Kesannya Kalau Kita Sebagai Membatasi Diri Pokoknya Kami Terima Pesertanya Dari Pihak User Kemudian Ya Walaupun Gimana Kan Ada yang Kenal Ada yang Enggak Kenal Kalau Misalnya Sapa Sehlo Tidak Masalah Tapi Di Dalam Memang Ya Kepala Assessment Center Sekarang Digawangi Oleh Pak Najib Juga PLH Sekda Bahwa Kita Memang Membatasi Diri Maksudnya Kita Sebagai Panitia Dengan Peserta Itu Kalau Misalnya Ya Namanya Sun Assalamualaikum Tidak Masalah Kemudian Kalau Masalah Yang Lain-lainnya Kita Ada Langsung Diarahkan Begitu Pendaptaran Langsung Masuk Di ruangan Segala Macam Memang Menghindari Kontak Kontak Komunikasi Tapi Kalau Misalnya Mau Jam Senek Mau Makan Siang Tidak Masalah Tapi Untuk Komunikasi Tentang Kompetensi Ujian Kompetensi Memang Kita Benar-benar Terpercaya Sudah Di Wanti-wanti Oleh Bapak Najib Sebagai Kepala Assessment Center Pokoknya Yang harus Kita pegang Itu Memang Kita Orang Terpercaya Dan Kompeten Dan Itu Juga Saya Tularkan Dengan Adik-adik Peserta Membatasi Sebagian Kenal Kepala UPTD Ini Semua Sebagian Kenal Oleh Kita Sudah Lama Bekerja Harapan Kedepannya Terhadap Keberadaan Yukomen Harapan Kedepannya Kami Mengharapkan Bahwa Tidak Hanya Uji Kompetensi ASN Di 17 Kabupaten Kota Dan Provinsi Kita Mengharapkan Juga Adanya Kerjasama Dengan BUMN BUMD Kemudian Perusahaan Untuk Seleksi SDM Kompeten Bagi Perusahaan Perusahaan Tersebut Jadi Tapi Kita Juga Harus Meningkatkan Terasaran SDM Yang Kuali Itu Mbak Saya kira Harapannya Kedepan Harapan Dari Pak Gubernur Dan Pak Wakil Gubernur Terakhir Terima Terima kasih Mungkin Kepada Pihak-pihak Yang telah Membantu Dalam Keberlangsungan Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Jerman Deru Dan Pak Maldiaya Atas Kepercayaan Kepada BPSDM Provinsi Sumatera Selatan Dengan Dibentuknya Unit Layanan Assessment Center BPSDM Provinsi Sumatera Selatan Kemudian Terima kasih Ibu Terbiah Selaku Kepala BPSDM Provinsi Yang Mempercayakan Kami Sebagai Pengelola Hariannya Dengan Adik-adik Kemudian Juga Yang terpenting Kepada seluruh Wali kota Dan Bupati Yang telah Memilih kami Sebagai Tempat Wadah Untuk Mengadakan Seleksi JPT Peratama Di tingkat Kabupaten kota Maupun provinsi Terima kasih Sekali lagi Kepercayaan Bapak Dan Ibu Sekalian Dan itu Akan bisa Membanggakan Kami BPSDM Provinsi Sumatera Selatan Baik Terima kasih Atas Kadang Ibu Endang Kaditka Hardian SPT MSI Dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentunya Harapan Kita Kedepannya Yukomen Ini Dapat Lebih Berkembang Lagi Sehingga Tidak Hanya Dari Provinsi Sumatera Selatan Saja Yang Melaksanakan Ujian Kompetensi Tentunya Bisa Dari Pihak Luar Sehingga BPSDM Dapat Berkembang Di Kemudian Hari Jangan Lupa Kita Juga Punya Jurus 4S Setiap Orang Adalah Inovator Setiap Masalah Peluang Inovasi Setiap Solusi Harus Bersinergi Dan Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Jangan Lupa Komen Anda Kami Tunggu Di Podcast Kami One Day One Innovation Jangan Lupa Juga Like And Subscribe Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Salam Inovasi